Intro Perayaan hari pekebaran Injil di Tanah Tabi dan Ibadah Syukur Hari Ulang Tahun ke-113 Tahun Kota Jayapura yang berlangsung di Kampung Nafri, Kota Jayapura, Jumat 10 Maret 2023. Badan pekerja klasis GKI Portnumbay melaunching penyusunan liturgi dalam bahasa lokal yaitu bahasa Nafri, Tobati, Enggros, Kayu Batu, Kayu Pulo, serta penerjemahan Kitab Injil Matius, Surat Galatia, dan Surat Yakobus. Ya khusus dari perayaan ini kita juga sedang launching terjemahan Alkitab. Terjemahan Alkitab dalam bahasa Nafri dalam Kitab Galatia, Injil Stobati dalam Injil Matius, dan juga untuk Kayu Batu dan Kayu Pulo juga dalam terjemahannya. Ini maksud daripada penerjemahan ini sebenarnya sudah hal yang cukup lama. Kami berusaha supaya generasi sesudah kami ini mereka tidak lagi terhilang karena bahasa itu. Tapi dengan terjemahan ini mereka membaca, mereka mengetahui, dan menjadi referensi bagi mereka untuk mengetahui dengan baik bahasa mereka. Tim penulis berasal dari masyarakat adat di lima kampung setempat, dan badan pekerja klasis Port Numbay membantu pada tahapan editing. Harapannya penerjemahan ini membantu generasi baru untuk mengerti makna firman Tuhan dalam bahasa ibu, serta dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan hut kota dengan tema Satu Hati Berkolaborasi Membangun Kota Jayapura ini diawali dengan ibadah yang diikuti ratusan jaman klasis Port Numbay, pemerintah kota Jayapura, bersama perwakilan Forkop Pindah, dan dihadiri keusukupan Jayapura, MGR Mayanwarius Theophilus Matopayo. Penjabat wali kota Jayapura, Franz Peke, yang hadir di perayaan mengatakan, bahasa lokal menjadi sangat penting saat budaya semakin termarginalkan. Hasil studi Pemkop Jayapura menemukan ada beberapa kampung yang penutur bahasanya hanya warga yang berusia di atas 50 tahun. Artinya, bahasa tersebut dalam ambang kepunahan. Saya usulkan tadi juga, kalau bisa ada ibadah di kampung, ada ibadah khusus selain bahasa Indonesia, tapi ada ibadah bahasa daerah, ibadah bahasa daerah, bisa dilakukan. Terus di rumah, setiap keluarga itu mengajarkan bahasa kepada anak-anak. Selain bahasa Indonesia, bahasa ibu juga harus diajarkan, supaya disarikan. Lalu yang berikut, pemerintah kota juga sudah ada kurung muatan lokal, diajarkan bahasa di sekolah-sekolah di kampung, khusus di sekolah di kampung. Kita juga akan terus melakukan evaluasi, lalu kelanjutan dari yang alkitab dengan tadi, coba kita akan melihat aturan regulasinya, seperti apa-apakah ada duang untuk kita bisa bantu lembaga keagaman untuk melakukan, kita tambah lagi, jadi menerjemahkan alkitab, semua kitab-kitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Lalu juga bapak kami tadi dan juga doa-doa yang lain, termasuk juga tata ibadah dan lain sebagainya. Kalau itu bisa dilakukan, saya mendukung. Penjabat wali kota Jayapura menawarkan, jika memungkinkan pemerintah kota dapat membantu dengan membentuk pusat penerjemahan bahasa Portnumbai di kota Jayapura dengan menggunakan dana otonomi khusus. Apakah ini oleh pemerintah ataukah dengan kerjasama dengan pihak gereja, nah ini kita kaji ke depan. Tetapi ini penting untuk mendorong ini, terjemahan-terjemahan dari asal pendidikannya, kurikulum, terus juga dengan aspek keagaman, ibadah. Termasuk juga ke depan itu untuk jangka panjang itu ada kamus. Kamus, itu dasarnya harus dari kamusnya. Kamus bahasa, contoh, kamus bahasa NAFRI, kamus bahasa TOBATI, kamus bahasa SKOL. Sehingga ketika sekolah menggunakan, atau siapapun yang menggunakan, ada kamus. Nah ini pekerjaan besar yang memang harus dibicarakan. Dikarifan lokal ya, Pak. Dikarifan lokal, itu harus kita bicarakan ke depan dengan semua stakeholder, termasuk dengan masyarakat adat. Baru doa sih, bagian dari melestarikan, budaya.